Pemirsa LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara mendampingi tim Irwasda Polda Sulawesi Tenggara dalam mengungkap kembali kasus dugaan pembunuhan Julian Shah yang dinyatakan tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Konawe. Tim Irwasda Polda Sulawesi Tenggara mendatangi tempat kejadian perkara dugaan kasus pembunuhan Julian Shah remaja berusia 17 tahun di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe yang meninggal dunia pada 11 Juni 2022 lalu. Kedatangan tim ini juga didampingi oleh kuasa hukum keluarga korban LBH Hami Sultra. Ketua LBH Hami Sultra Andri Darmawan mengatakan dalam kunjungan tersebut tim Irwasda Polda Sulawesi Tenggara mendatangi balai desa yang diduga menjadi tempat korban dianiaya hingga meninggal dunia. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi termasuk keluarga korban. Kuasa hukum korban berharap keterangan dari saksi dan keluarga bisa menjadi bukti baru sehingga kasus kematian Julian Shah dapat segera terungkap. Sebab hingga kini keluarga masih meyakini korban meninggal bukan karena kecelakaan lalu lintas tetapi akibat penganiayaan. Menurut Andri Darmawan dari sejumlah bukti yang dikumpulkan oleh kuasa hukum masih terdapat kejanggalan kematian korban yang belum diungkap oleh polisi selama penyidikan. Tentunya bahwa kalau dengan hasil-hasil temuan yang di Irwasda ini kami berharap bahwa Irwasda memberikan suatu sikap untuk meminta agar perkara ini bisa dibuka kembali karena terus terang banyak kejanggalan dan hasil penyelidikan yang menurut kami tidak disampaikan yang sebenarnya. Kami dari awal bahkan misalnya meminta supaya dilakukan pemeriksaan digital terhadap infon karena disitu ada percakapan-percakapan yang sebenarnya ada mengarah permasalahan apa yang menyebabkan sehingga Julian Shah itu datang ke balai desa itu untuk duel. Diketahui kepolisian telah menghentikan kasus dugaan pembunuhan Julian Shah usai gelar perkara khusus pada Mei 2024 lalu. Atas tindakan itu LBH Hami Sultra meminta Komnas HAM agar segera mengungkap sejumlah kejanggalan dalam kasus tersebut. Komnas HAM memerintahkan agar kepolisian atau Irwasda Polda Sultra kembali melakukan penyelidikan untuk mengungkap kejanggalan dugaan kematian korban Julian Shah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ainyus memberitakan.